Yusuf selalu bawa refer nyubi, gue pikir ini orang adalah nyubi Benar Tapi kalau ngeliat begini udah Ini nyubi yang sakti bro Gimana cara lu ngerawat gitu Terus ini pasti semua orang di kantor lu seneng kan Seneng, antusias, antusias banget gitu Pasti, karena begini Boleh gak sih ceritain kesulitan lu apa sih ngurus Teng yang ini Teng yang ini Tapi ngomong-ngomong lu punya teng ada berapa ekor bro Tengnya? Iya Hai semuanya Sebelum kita lanjut Pastikan kalian klik tombol subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian Jika informasinya berguna untuk kalian Terima kasih Selamat datang di Java Path & Company Balik lagi dengan gue Ponto Kali ini kita mau grebek river Udah lama kita gak grebek river lagi Terakhir kita grebek itu Adi Guang ya Adi Guang Adi Guang Sekarang kita grebek salah satu Apa ya Pemula Dia river nyubi Beneran nyubi Dia river nyubi Dia selalu menggadang-gadang river nyubi Namanya Om Yusuf Halo Oh boleh perkenalin diri dong Oke Nama gue Yusuf Yusuf Hadi Winata Dan kebetulan sekarang lagi aktif di salah satu komunitas namanya River Nyubi Ya disitu banyak belajar dari teman-teman yang memang udah lebih experience ya Jadi menimba ilmu lah sama-sama Dan coba saling share ide ya mengenai perkembangan river di Indonesia Ini yang baru mau gue tanya River Nyubi tuh kita bahas dulu lah ya Komunitasnya ya Iya Ini river nyubi Karena apa ya Gue sempet Gue gak dulu ya Awal-awal itu Gue ketemu sama Yusuf ini Yusuf selalu bawa river nyubi Gue pikir Ini orang adalah nyubi Bener Tapi kalau ngeliat begini udah Ini nyubi yang sakti bro Kalau ngeliat begini nyubi yang sakti Jadi gue sempet Dulu gue sempet ketawa dengan River Nyubi Dan gue gak tau kalau itu ternyata komunitas Iya itu Nah ini ceritain dulu dong komunitasnya Iya salah satu komunitas yang WA Group ya Disana kita komunitas yang bisa dibilang santai gitu ya Gak terikat ke satu brand gitu Berusaha untuk se-independen mungkin gitu Disana kita banyak sharing-sharing Terutama dari para yang lebih berpengalaman gitu ya Di riffing Sharing-sharing ke yang beneran newbie Ataupun ya sharing ke sesama yang memang Saring udah punya experience gitu Jadi lebih ke bertukar pikiran lah Iya itu kalau udah kayak gitu Akhirnya lebih fun Betul Belajarnya apa Intinya juga lebih dapet Sharing-nya lebih enak Iya Setuju sih Jadi Iya kan Bisa dibilang masih cukup baru komunitasnya Dan saya juga kebetulan disana member juga gitu ya Awalnya sebagai member terus ngebantu-bantu juga di grup Akhirnya diset sebagai admin gitu Jadi awalnya sih kayak gitu sih gitu Disana ada beberapa admin juga kayak Yang lebih experience tuh ada Om WD Om Widi Terus ada Om Bismoyo juga gitu Dua orang tersebut lebih berpengalaman lah Lebih duluan juga Senior lah Senior bener Lebih senior Saya juga banyak belajar dari beliau juga gitu Ya soalnya Gue waktu itu sempet ketawanya Karena dia tuh kan suka posting Dia punya full tank shot gitu loh Gue gak tau yang di rumah atau yang disini Kayak Anjir ini bagus-bagus banget gitu loh Maksudnya terus dia memperkenalkan diri sebagai Jubi River gitu Kayak gue langsung ketawain aja sih sebenernya Kayak Ini orang nih Bore banget sih gitu Bener Bener Karena baru nge-review itu Start dari Juli lah ya Juli 2022 Itu tank pertama Baru datang Masa? Iya Juli 2022 Cuman risetnya Itu dari Februari Riset sebelum Meyakinkan diri Main reef tank itu Dari Februari 2022 Habis itu Juli dapet tank pertama Yaudah mulai belajar dari situ Tapi belajarannya gokil sih Kalau lu bilang mulai dari 2022 ya Maksud gue Ini adalah salah satu river yang Belajarnya lumayan cepat loh Maksud gue Itu 2023 Gue ketawain Itu baru satu tahun Ke kondisi tank kayak gitu Terus dia bilang River newbie gitu Maksud gue Belajarnya lu cepat juga bro Ini jujur ngomong sih Iya Mungkin karena sedikit Apa ya Terobsesi juga kali ya Sama Oh harus kalau Iya Sama reef tank gitu ya Istilahnya Jadi banyak yang mesti pelajarin Dan tipikalnya memang seneng belajar gitu Seneng mastering something lah Jadi Gak terlalu Apa ya Happy-happy aja gitu Buat belajar Macem-macem di reef tank Dan Karena memang Dari kecil Gedenya di komunitas Jadi Pengennya tuh Contribute balik lah Ke komunitas gitu Apa yang didapat dari komunitas Coba kontribute balik Atau mungkin Apa yang dipelajarin gitu ya Di aplikasi Sedikit mungkin Saya akan coba kontribute balik Oh oke Iya Tapi memang harusnya begitu sih Kalau kalian juga gak Terobsesi akan sesuatu Akhirnya malas juga mempelajarin Cuman Saat lu udah suka Lu udah terobsesi Sama sesuatu yang Ya contohnya kayak reef gitu Pasti kan kita mau pelajarin Mau cari tau nih Bagaimana sih caranya Kok orang lain bisa Kok gue gak bisa gitu kan Ya itu memang Lebih enak Kalau misalnya kita terobsesi dulu Jadi itu kayak Suatu keharusan sih Iya dan Saya tipikalnya gak terlalu suka Buat skip learning curve gitu Jadi Setiap Apa ya Potensial problem Justru gak Banyak saya hindarin gitu Iya Saya pengen Saya ngalamin gitu Supaya saya bisa tau bahwa Bisa proven bahwa Best practice yang disampaikan Sama senior ini bener gitu Misalnya Jangan terlalu banyak feeding Nanti nutriannya banyak Nah Itu justru saya lakuin gitu Oh bener gak sih gitu Oh ternyata Iya Ternyata Bener gitu Gak boleh gitu Pas udah buktiin sendiri Saya lebih confidence gitu Buat ngasih Misalnya ngasih masukan Ke yang lain Sebenernya dia gak percaya aja Pak ketawa Gak 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 Percaya Percaya Ini jalan-jalan gue dikibulin Gak tes Seneng ini aja sih Seneng nyoba-nyoba juga Iya Makanya Biota segala macem Gak pengen yang Mahal-mahal dulu lah gitu Karena pasti Pokoknya Koralnya bagus Itu bonus Iya Tapi Learning curve nya gitu Yang milestone Yang best practice Yang kita dapat gitu Informasi itu semua tuh Buat saya lebih Lebih penting sih Lebih penting Betul Ya sama sih Gue juga dulu Awalnya kayak begitu Saat kita main itu Kayak rasa penasaran sih Sebenernya bro Rasa penasaran yang kayaknya Buat kita tuh cari tau Kenapa yang lain bisa Kok gak bisa gitu Apa yang harus dilakukan Ya memang harus begitu Jadinya Kita akan lebih bertanggung jawab Apa yang Kita pelihara Betul Ya apalagi ini kan Hidup kan So far hidup Tapi sempet semi crash juga sih Waktu ditinggal Liburan Pastilah Gara-gara ada satu Anemon mati Terus Gak ketahuan Mungkin ke blender Mostly eupilia itu Carmon Babut itu Jebol semua Oh mati Mati Keracunan Keracunan kemungkinan Nutriannya tinggi banget sih Terakhir Sempet suspect Gara-gara suhu gitu ya Cuman ternyata sekarang Aman-aman aja Karena kan ini weekend Sabtu Minggu mati AC nya gitu Oh iya by the way ini kantor ya By the way ini kondisi di kantor nih Gue lagi janjian minta waktunya beliau untuk Ya weekend Karena lebih enak Soalnya posisi di kantor Kalau misalnya kita lagi ada orang kantor ya gak enak kan Gak enak bener Takut ganggu Takut ganggu Jadi kita weekend Gue minta Terima kasih banget Sama-sama lah Koponto nih Terbaik lah Terbaik Kita masuk ke Tank ya Boleh Sebenernya dengan kondisi Lu taro disini Ini yang ngerawat Gimana cara lu ngerawat gitu Terus Ini pasti semua orang di kantor lu Seneng kan Seneng Antusias Antusias banget gitu Pasti Karena begini bentuknya bro Betul Kalau ini semua di atom semua Gue akan bilang itu bagian dari ekosistem Karena mereka juga gak paham Oke oke Lu ceritain gimana cara lu ngerawat ini Terus lu bikin mereka tuh kayak Ekspresinya mereka bagaimana sih Responnya mereka gitu Ini tank Kebetulan tank ketiga ya Awal tuh pengen bikin Eupilia dominant tank Cuman Setelah crash Akhirnya di rework ulang Gimana supaya bikin Orang-orang tertarik gitu Ya kita coba libatin gitu Kayak misalnya contoh Simple Gue pernah bikin tulisan Donasi koral gitu Oh donasi koral Jadi seru ya Biar mereka Kita taruhin tempat Mereka terserah masukin berapa gitu 10 ribu 20 ribu Ketemu 200 ribu Belanjain gitu misalnya Terus nanti kita bisa bilang Eh ini koral yang kemarin Gue donasiin gitu Akhirnya mereka punya Sense of belonging gitu Ke tanknya gitu Terus Dan ada beberapa juga Yang suka ikan kan Jadi bisa bantuin Buat ngasih makan Terutama makanan yang beku Cuman kalo dari sisi maintenance Ini tank bisa dibilang Super simple sih Awal-awal ini Cuman WC Seminggu sekali Ini total tank 250 liter WCnya 1 galon Seminggu sekali Ini 1 meter ya Satu meter Ini bikin java Masa iya Iya ini bikin java Ini asahi Ini special request Masa iya Kalo bikin java Harusnya gue tau ini Ini jamas Yang bikin Oh iya Spesial request lah ini Special request tuh maksudnya Ketinggian Panjangnya Kan requestnya 90 Terus di suggest Jadi status Terus ketebalan kacanya Custom lah ya Custom minta 12 Ini 12 ya 12 Ampir semua tank 12 Oh ini bukan opti clear ya Bukan Ini asahi Asahi Clistar clear Tapi gosok mesin Jadi maintenance Cuman water change Seminggu sekali 1 galon Nah cuman Ada satu poin Pas koralnya banyak Konsumsi KH nya tinggi Dosing manual udah gak terlalu kekejar Akhirnya Pasang dosing pump Jadi sekalian buat nge dosing si Nopox nya Carbon dosenya Oh lu pake Red Sea Pake Red Sea Ini di dalem ada botol Red Sea Oh Red Sea Full? KH, CA, foundation nya Red Sea? Semua Semua Kecuali garam Garam BT Garam Dutrasia Dutrasia Dari awal memang Dutrasia Nah pas Apa namanya Gak kekejar KH Gak kekejar WC Akhirnya dosing Dosing juga sekarang Yang sebenarnya aktif itu Cuman KH sama Nopox aja Oh CA sama MG nya Masih dibilang Cuman supaya ngejaga Jalan 1 mili Cuman buat ngejaga Mampet aja sih Ya iya Kalau KH udah lumayan Takut dia berkerang Mampet Iya Sobat itu sih Maintenance nya Gosok-gosok kaca Akhirnya gue sediain flipper Anak-anak gue ajarin Mereka bisa bantuin Iya siapapun yang lewat Siapapun Bener Pagi gitu misalnya Mereka dateng Terus Ngeliat Ini kotor gitu ya Kacanya Oh gosokin Mereka gosokin Terus Mereka enjoy Nikmatin Sebelum Sambil ngopi Sebelum kerja Mulai aktivitas Nah baru mereka aktivitas Terusnya gitu sih Jadi Ini tank bareng-bareng lah Tapi emang harusnya Begini tank itu Tank itu Sesuatu yang Harusnya bikin Ya memang ini kan Pelepas stress ya Betul Pelepas stress Akhirnya semua Karena kondisinya Seperti ini Akhirnya Ditambah lagi Ada donasi Tadi ya Idenya sih bagus tuh Jadi mereka kan kayak Sense of belongingnya Ada kan Betul Ada ikan mati Lapor mereka Terus Mereka kadang Suka searching sendiri gitu ya Ikan apa yang mereka suka Akhirnya request gitu Atau kadang mereka beli sendiri gitu Misalnya Eh om gue pengen Nasang mandarin gitu Kayaknya ini cakep banget Akhirnya beli mereka Taruh gitu Cuman konsultasi dulu Takutnya gak resep gitu Atau terlalu sulit Misalnya ikannya Ya memang harusnya Begini tank itu Apalagi kondisinya Di kantor kan Bikin semuanya itu Kalau Apalagi saat dia stress kan Lagi pusing kerjaan Ya pasti dia disini Sambil ngopi ya Itu sesuatu yang Ya itu stress relief lah Iya betul Itu emang harus begitu gitu Kalau gue ngeliat Kondisi tank ini ya Ini kan cuman 250 liter Berapa tadi 250 250 liter Iya 10 x 50 x 45 Ini tapi by the way Salah satu Yang bikin gue ngiri lagi Kemarin Adiwang Gue udah pengen banget Karena kondisinya Pendek kan dia punya Betul Enak kan Ini juga sama bro Ini enak juga Ini kondisinya Bikin gue kayak Tadi gue sempet terintas Aduh gue Bikin lagi Gimana gak tau Gue bisa ngurus lagi Apa enggak gitu Bisa lah Karena kan Ya Keputu tau lah Maksudnya kalau tank udah bener-bener stabil Kan bisa dibilang Low maintenance banget Gitu istilahnya Gak mesti yang Tiap hari kita tengokin Gitu istilahnya Iya Cuman gue takut gak terawat Gitu Di kantor sih seru ya Kalau bikin kayak gitu ya Ini ada yang mau gue tanya sih Ini kan kondisi 250 liter Gue ngeliat ada tanknya itu Ada beberapa Dan gede-gede loh Sebenernya Cara lu akurin mereka Bagaimana sih Ada botana biru Yang netabene Galak Galak Terus Burung laut Ya lu tau sendiri lah Kita tau lah secara Burung laut Gimana sih secara karakternya Terus ini juga sama nih Desert ini Apa Keranjang Padang Ini keranjang padang Terus ada lagi gak sih Tadi kayak ada Tiga Tiga tank Oh tiga tank Nah ini gimana sih Cara lu masukin pertamanya Biar dia gak berantem-berantem bro Pertamanya dimasukin itu yang Burung laut Burung laut itu Gue ngeliat karakternya gak se Agresif Agresif yang lain gitu ya Abis itu Baru main size juga Main size juga Bener Oh oke Abis itu keranjang padang Nah cuman pas mau masukin Bobby Agak kesulitan Karena nyari yang ukurannya agak gede Supaya bisa ngimbangin dianya Sulit gitu Pas dapet size Iya ini gede Gede banget Pas dapet size bagus Coba di Karantina dulu Pake box karantina Biar si Keranjang padang yang ngenalin Kenal Abis itu baru coba Lepas malem-malem Boleh dicobain Eh pertanyaannya sekarang Kenapa lu lepasinnya malem-malem Biar mereka bisa cari Tempat gitu ya Buat ngumpet dulu Besok paginya ketemu Biar berantem seger gitu Mati-matian dia berantem Itu trik ya Itu triknya buat kalian Yang kesusahan masukin Boleh dicobain tuh malem-malem Tapi bener sih Gue juga begitu Ngelepasnya malem juga ya Ngelepasnya malem Saat lampu udah mati Kondisi semua udah pada masuk Kalau dibilang gak berantem Gak mungkin Pasti berantem Ya sempet muter-muter berdua terus Iya kan Tapi Kenapa malem Saat dia lagi sembunyi Misalnya si keranjang padangnya Dia sembunyi di rumahnya dia Buat tanah birunya kita lepasin Dia akan eksplor kan Betul Muter Paling gak saat dia dikejar Dia udah tau jalannya kemana Goceknya ke giri ke kanannya udah ngerti Itu kan gunanya kan Maka dilepasin malem Oke 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 Ini ikannya banyak loh Untuk ukuran 1 meter ya Ini kan totalnya berapa ya Ada kayaknya 20 ada gak Ini capungannya ada 8 Ini capungannya lucu juga nih Jaya-jaya beli 5 Tinggal 3 Nemonya 2 Kompel padang 1 Keranjang Bali Bobi sama burung laut Berapa tuh total 8 tambah 2 10 13 Itu ada keling-kelingan juga tuh Keling 1 iya Buat coba Hama-hama deh Iya hama-hama lah Buat nyomotin Betul Tapi efektif gak? Lumayan efektif Ngeronda terus ya Ngeronda terus ya Kalau ngeliat koralnya sih Mekar-mekar harusnya Hama-nya sih udah pada hilang Iya mudah-mudahan aman sih Kayak kalian kalau misalnya Ngeliat Blasto Terus dia Oh bunyi alarmnya Nggak matiin dulu Itu apa Airnya abis Oh kebetulan Kita kontennya pas saat ini ya Ceritau Kalau enggak kan Bisa jadi Air galonnya abis Iya Berarti ada untungnya juga Gua Untung ya Gua gangguin weekend Biar dia ngurusin nih Kalau enggak habis Kalau enggak sampai Senin Sampai Senin bunyi Iya kan sampai Senin bunyi Asin lagi Parameternya swing Kurang dari 20 sih Oh kurang dari 20 ya Iya Tapi kalau ngeliat koralnya-koralnya sih Udah mekar-mekar nih Kayak Blasto Mekar Terus ini si Echinata Terus ini si Lobo Lobo Lobonya gendun Kayaknya sih Bener-bener Si kelingnya tuh Boleh juga nih Rodanya patrolinya sih Boleh Satu yang Yang ini Yang ngambek nih Gonyo Gonyo Makassar Ini percobaan Kesekian kali nih Iya 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 Tapi kalau Gonyo Ya mungkin Kondisi ikan lah Kalo benar-benar Goyan ikan ya Iya Soalnya kalau ngeliat yang lain Kan dia mekar nih Gonyo yang ini mekar Yang itu mekar Ini mekar Tapi memang Gonyo tuh Menurut gue Emang salah satu Koral yang cukup sulit Menurut gue Nggak tahu Menurut lu gimana Bener nggak gue Iya Di tank rumah tuh Semua udah nggak ada Gonyo Coba tuh disini doang Oh cuma disini doang Disini doang Ini oke loh Iya itu lumayan Lumayan Yang ini aja sih Yang merah yang selalu gagal Oh gitu Tapi ngomong-ngomong Lu punya tank Ada berapa Ada berapa kekor bro Tanknya Iya Sebenernya yang public itu Bu public Yang sering di posting Yang sering di posting Ada lima Oh lima Ada lima Termasuk ini bukan Termasuk ini Cuman yang duanya lagi Masih ongoing lah Masih proses Masih proses mikir Desain Enggak Yang duanya lagi Yang satu masih cycling Yang satunya lagi Belum bagus lah Buat di posting Oh gitu Lagi on process Yang pertama Mixed Rift Keduanya SPS Dominant Ketiga Fractank berarti Nggak usah dihitung lah Ada Fractank juga Tempat yang ini Tempat yang ini Ini juga itu kan Mixed Rift sih Ada SPS-nya Ada LPS-nya Ada Softish-nya Kelima SPS Dominant Yang kecil yang pakai Kanister itu Oh itu gue tau Itu gue tau Itu yang paling viral Ini tanknya nih Ini Mixed Rift sih Maksudnya Apa ya Enak banget Gue ngeliatnya kayak Pekaranya bagus-bagus Ikannya juga banyak Terus kayak Kalau kayak begini sih Udah interaksinya Pasti enak lah Boleh nggak sih Ceritain Kesulitan lu Apa sih Ngurus Tank yang ini Tank yang ini Nutrien sih Nutrien kenapa Habis mulu Malah habis Ini di otak segini banyak Nutrien habis Mau nambah ikan lagi sih Mau nambah ikan lagi Mau nambah ikan lagi Agak gedean Agak gedean lagi Karena ini kalau dilihat Sudah mulai ada Ciano tipis-tipis Terus kalau di cek Postpart itu udah 0, Terakhir ya Ini 0,01 Bukan 0,01 ya 0,01 0,01 Berarti Postporus-nya di bawah 10 Betul Nitratnya selalu bening Oh ya Gara-gara cahe to Oh pakai cahe to Kita bedah ya Kita bedah alatnya ya Ini apa aja sih Equipment dipakai nih Kalau Lampu ini Salah satu lampu yang gue suka nih Ini sama kayak yang di toko nih Ya ini lampu baru ganti Jadi Zen 400 Zen 400 sih Sebelumnya pakai luminos Cuman Yang kemarin udah disampaikan juga Gue gak terlalu suka sama Birunya luminos Dia kan royal bluenya Bener-bener Deep banget gitu ya Cuman buat mata itu secara visual Apa ya Kurang memanjakan lah Pas dapet kayak Ice blue gini Itu happy banget sih Enak banget Tapi gue setuju Terus-terus Ini profilnya pakai AB Plus Presetnya si Wic Aqua Dari dia Dari dia AB Plus Yang populerin tuh si Radeon Presetnya Ya Cuman emang warnanya sih Warnanya tuh kayak adem banget ya bro Bener gak sih Terus kayak lu ngeliatnya Ya bener-bener memanjakan mata sih Ya memanjakan mata Memanjakan mata sih ini Terus yang gue suka tuh Dia punya coverage area loh Bener gak Itu juga isunya Awal tuh pakai luminos Dua juga Cuman posisi tuh udah agak dikiriin ya Bahwa di bagian belakang sini Sama depan-depan sini Itu masih shadowing Gitu Masih kelihatan shadowing Simmeringnya Kelihatan lah Pas ganti ini Ini panjang banget kan kamu Ya Semua ke cover Ya mungkin ya Gara-gara Gara-gara dia punya dimensi juga kan Betul Kalau luminos kan dia cluster kan Satu buletan Banyak lampu gitu Terus lensanya Lensanya 60 derajat Mencat Nah kalau ini kan bener-bener Sepanjang segini Lampu semua isinya Lampu semua isinya Betul Ini emang Ya udah pasti Kena lah Pasti rata lah Lebih rata Terus alat-alatnya apa sih Eh ini chiller gimana Chiller gak ada chiller kok Ini Udaranya dingin banget gitu ya Kalau weekend Hari Sabtu itu sekitar 25an AC mati nih AC mati Malam juga AC mati Oh ini bisa dapet 25 Dapet 25 25 Berapa kali ngecek Itu dapet 25 Hari Sabtu 25 Hari Tanpa chiller Tanpa chiller Hari Minggunya Itu 25,6 Maksimum Oh udah mulai naik Udah mulai naik Gak sampe 27 Gitu Stabil ya Stabil Ada tambahan kipas Jecot Oh ini Iya ada dua Jecot Oh iya Oh iya adem bro Lumayan Tambahin kipas dua Awal-awal tuh satu ya Satu tuh Kadang nyentuh 26 lah Di hari Minggu sore Eh hari Minggu siang 26 Pas tambahin dua Jarang nyentuh 26 Oke Ya pantesan itu Galon abis Ekoperasinya Pasti lebih tinggi kan Kalau tak chiller Oke oke Kita Benda dong Boleh buka gak Boleh boleh Ini apa aja nih Yang dipakai nih Chamber pertama Cuman filter Tapas doang Mekanis Abis itu Chamber keduanya Cain Oh Nanti Peran nubi bro 2022 Ini Ngetes Berani Yang lu Ngetes 5 hari 5 hari Lu nyalain terus Akhirnya Dapet kan Yang Gimana-mana Nanti bubble trap Buat jagain skimmer Biar gak lepas Ini dia bubble trap Baru skimmer Gimana Tapi so far Amat Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!